Intro Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mempertanyakan hasil survei elektabilitas yang menempatkan dirinya dan jawab pres Mahfud MD baru-baru ini Pasalnya dalam beberapa survei duet Ganjar Mahfud terlihat selalu berada di urutan bontot Yang dibarengi dengan elektabilitasnya yang terus menurun Sementara di hasil survei lainnya Ganjar Mahfud justru diprediksi akan maju ke putaran kedua pemilihan Presiden 2024 Dalam kunjungannya di Wonogiri, Ganjar menilai bahwa sambutan masyarakat selalu ramai Saat dirinya melakukan kunjungan atau berkampanye keliling kota di Indonesia Ganjar mengaku bahwa dirinya telah membandingkan survei yang beredar belakangan Oleh karena itu, ia juga bertanya-tanya Mengapa hasil survei bisa berbeda padahal waktu pengambilan survei relatif sama? Di sisi lain, tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mahfud optimis Pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mampu masuk putaran kedua pada Pilpres 2024 Sebab berdasarkan survei internal TPN Ganjar Mahfud yang menggabungkan tiga metode Suara untuk pasno nomor urut 3 mengalami peningkatan sekitar 2% dalam 24 jam terakhir Menjadi 37% dari 35% suara di minggu lalu Terima kasih telah menonton!